Saat jejak telapak tangan putih yang melayang di udara bergerak, suara kuat Gang Tian, pemimpin grup tentara bayaran Valian, terdengar. Suaranya dipenuhi dengan urgensi saat dia berkata, Tunggu, tunggu. Telapak tangan putih mengerikan yang hendak turun tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, Gang Tian melihat ke depan, dan wajah tegasnya perlahan menutup matanya. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat enggan dan menyedihkan, dan kemudian dia berteriak dengan suara yang dalam, Saya akan berlutut. Ah, si kecil, setelah mendengar kata-kata Gang Tian, tiba-tiba menjerit kaget. Dia melihat itu di dalam hatinya, dapat dikatakan bahwa di dalam hati anggota grup tentara bayaran Valian yang tak terhitung jumlahnya, pria yang seperti tombak baja, yang lebih memilih patah daripada membungkuh, sebenarnya berlutut. Ini, hati gadis itu kecil. Melihat pemandangan ini, dia merasa sulit menerimanya. Dalam hatinya, pemimpin haruslah tipe pria yang lebih memilih mati daripada tunduk pada penghinaan. Namun kini, ia rela bertekuk lutut demi kelangsungan hidupnya. Apakah ini masih menjadi pemimpin dalam pikirannya? Mungkinkah ini salah satu saudara kembar komandan yang sudah lama hilang? Wajah si kecil dipenuhi rasa terkejut dan tidak percaya. Setelah Gang Tian berlutut, dua wakil pemimpin lainnya, Wen Seng dan Chu Qing, juga berlutut dan berlutut. Tiga anggota terkuat dan terkuat dari kelompok tentara bayaran Femmaid, untuk memohon nyawa mereka, semua berlutut di depan Si Feng, berlutut di lingkaran api berwarna merah darah. Paman Wen Seng, Paman Yue Qing, kalian juga. Huh, gadis itu menghela nafas. Bagus, karena kamu sudah berlutut, berlututlah sampai besok pagi dan Ben Sao akan mengampuni nyawamu. Jika kamu berani melawan keinginan Ben Sao, maka kalian bertiga, serta anggota grup tentara bayaran Valian lainnya, tidak punya alasan untuk hidup di dunia ini. Si Feng berkata sambil tersenyum dingin sambil melihat ketiga orang di lingkaran api merah. Segera setelah itu, sebuah pikiran terlintas di benak Si Feng dan telapak tangan putih lebat yang melayang di atas mereka bertiga segera menghilang. Api berwarna darah yang mengelilingi mereka bertiga dengan cepat menyapu kembali ke arah Si Feng dan dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya. Kemudian, Si Feng berkata kepada Putih Kecil, Putih Kecil, istirahatlah di sini malam ini dan bantu Ben Sao mengawasi ketiga orang ini. Mengaum, mengaum, Little White menggeram sebagai tanggapan. Pada saat yang sama, itu mengungkapkan ekspresi ganas dan jahat terhadap tiga orang yang berlutut di tanah dengan ekspresi menyedihkan. Kemudian, tubuh Si Feng bergerak dan dia turun dari tubuh Putih Kecil. Kemudian, Si Feng memandangi gadis itu, Si Kecil, dan berkata, Nak, pergilah bersama Ben Sao. Ben Sao akan menunjukkannya padamu malam ini. Jika ke lantai menolak untuk menyerah, maka Ben Sao akan membuat mereka menghilang dari kota Sing Yao malam ini. Ah, apa maksudmu? Setelah mendengar kata-kata Si Feng, gadis yang mengerti arti dibalik kata-kata Si Feng, berteriak kaget. Benar, Ben Sao akan pergi ke lantai sekarang. Si Feng mengangguk. Pada saat ini, tidak hanya gadis itu, tetapi tiga orang yang berlutut di tanah saling memandang dengan wajah heran. Siapa orang ini? Beraninya dia mengatakan bahwa dia akan membuat kelantai menghilang dari kota Sing Yao. Apalagi pemuda ini sama sekali tidak terlihat bercanda. Seolah-olah dia tidak menaruh perhatian pada klan Tai, klan terkuat kedua di kota Sing Yao. Seberapa kuat dia untuk bisa mengucapkan kata-kata itu dengan percaya diri? Jika sebelumnya, mereka akan mengejek orang ini karena melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menjadi katak di dasar sumur. Namun, apakah dia tipe orang yang melebih-lebihkan dirinya sendiri? Baru saja, dia mengatakan bahwa orang ini adalah katak di dasar sumur dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia berlutut di depan orang ini tanpa perlawanan apapun dan memohon untuk nyawanya. Kata-kata sebelumnya seperti tamparan di wajahnya. Kemudian, sosok Sifeng bergerak dan melesat ke langit. Pada saat ini, setelah beberapa saat di dalam hutan, langit yang hampir senja menjadi gelap dan berangsur-angsur berubah menjadi malam. Setelah Sifeng tiba di langit malam, dia berhenti di udara sejenak. Kemudian, gadis itu, Yi kecil, juga tiba di belakang Sifeng. Anda, siapa kamu? Saat ini, suara gadis itu terdengar di belakang Sifeng. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, Sifeng berbalik dan memandangnya. Saya berasal dari kerajaan yang sangat kecil di wilayah timur bernama Kekaisaran Yunlai. Kekaisaran Yunlai. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah mendengarnya. Tidak masalah apakah Anda pernah mendengarnya atau tidak. Ini adalah negara yang sangat kecil. Ayo pergi. Saya yakin keluarga Tai sudah menunggu lama. Setelah mengatakan ini, Sifeng berbalik dan menghadap ke arah kota Singyao. Sosoknya bergerak dan dia terbang menuju kota di kejauhan. Apa? Haruskah aku mengikutinya atau tidak? Melihat sosok di kejauhan di langit malam, wanita muda itu menundukkan kepalanya dan melihat ke hutan di bawah. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, tubuh wanita muda itu bergerak dan akhirnya mengikuti sosok itu. Mendesah. Setelah merasakan bahwa orang di atas mereka telah pergi, gangtian dari kelompok tentara bayaran gangki yang menghela nafas pelan. Mereka awalnya datang untuk menangkap orang ini, tetapi pada akhirnya, mereka terpaksa berlutut di sini karena kekuatan orang itu. Kakak, aku, Wen Seng, yang berada di samping gangtian, mendengar desahan gangtian dan menatapnya dengan ekspresi bersalah. Bagaimanapun, itu adalah idenya untuk menangkap si Feng dan membawanya ke keluarga Tai. Huh, sudah seperti ini. Jangan katakan apa-apa lagi. Gangtian melambaikan tangannya dan menghentikan Wen Seng untuk melanjutkan. Paling tidak, kita semua masih hidup. Pada saat ini, wakil pemimpin lainnya, Yue Qing, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Yue Qing benar. Setidaknya, kita semua masih hidup, kata gangtian dengan suara rendah. Mengaum. Tepat pada saat ini, Wai Ti, yang menjaga mereka, melihat orang-orang ini berdiskusi dengan suara pelan. Ia buru-buru mengungkapkan ekspresi ganas dan meraung ke arah mereka lagi. Di sebelah barat kota Sing Yao, ada sebuah rumah besar yang terhubung dengan sejumlah besar gedung tinggi. Saat ini, bangunan di dalam mansion bergetar seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Rumah besar ini milik keluarga terkuat kedua di kota Sing Yao, keluarga Tai. Getaran itu datang dari pusat rumah keluarga Tai. Setelah gemetar, raungan marah bergema di udara. Mereka yang berada di dekat rumah keluarga Tai tahu bahwa raungan marah itu berasal dari kepala keluarga Tai, Tai Chen. Mereka yang mendengar suara gemuruh tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Tai. Memang benar, sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Tai. Kepala keluarga Tai, putra Tai Chen dan putra kedua keluarga Tai, Tai Ke, dikabarkan telah terbunuh. 532 Ah, ah, suara marah Tai Chen datang dari keluarga Tai. Berikan perintahku, kumpulkan semua orang di keluarga Tai. Membunuh, bunuh semua orang di grup tentara bayaran Gang Kiang. Tangkap si pembunuh, kupas dia, cabut uratnya, potong anggota tubuhnya dan balas dendam ke airku. Rendam dia dalam air garam dan jangan biarkan dia bereinkarnasi. Ah, Tai Chen dari keluarga Tai berusia lima puluhan. Dia mengenakan jubah mewah dan wajahnya dipenuhi amarah. Dia seperti gunung berapi, yang meletus. Dia berdiri di aula dan meraung ke arah anggota keluarga Tai. Melihat penampilannya, jika pembunuh putranya berdiri di depannya, dia pasti akan menerkam orang itu dan mencabik-cabik orang itu. Ya, 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 ya. Di bawah teriakan Tai Chen, aula dipenuhi dengan suara persetujuan. Sang Patriark Tai Chen dengan marah memberi perintah. Siapa yang berani menentang perintahnya sekarang? Semua orang di keluarga Tai tahu bahwa meskipun keluarga Tai memiliki dua putra, yang paling dia sayangi dan sayangi adalah putra keduanya, Tai Ke. Itu karena Tai Ke adalah anak dari wanita yang paling dicintai Tai Chen dalam hidupnya. Wanita itu meninggal saat melahirkan saat melahirkan Tai Ke. Sebelum meninggal, dia memegang ratangan Tai Chen dan memintanya untuk merawat putra mereka dengan baik. Tapi sekarang, dia tidak pernah menyangka putra mereka akan dibunuh. Ayah. Di aula utama klantai, seorang pria tampan berusia tiga puluhan berjalan ke arah Tai Chen dan menangkupkan tinjunya ke arahnya saat dia berbicara dengan suara rendah. Pria ini adalah putra sulung Tai Chen, Tai Seng. Kemudian, Tai Seng berbicara lagi kepada Tai Chen, Ayah, putramu bersedia pergi ke kelompok tentara bayaran Valian dan membantai semua orang di kelompok tentara bayaran dan menangkap pembunuh yang membunuh saudaraku. Ketika Tai Seng berbicara, dia mengungkapkan ekspresi kemarahan dan kemarahan karena kematian saudaranya. Di saat yang sama, dia dipenuhi dengan tekat. Sebagai anak Tai Chen, dia tahu betapa marahnya ayahnya atas kematian Tai Ke. Oleh karena itu, dia pun menunjukkan ekspresi tersebut kepada ayahnya. Dia harus menghadapi situasi yang tepat. Meskipun dia adalah putra tertua keluarga Tai dan bakat seni bela dirinya lebih hebat dari Tai Ke, dia tahu betapa pentingnya dia dan Tai Ke di hati ayahnya. Hanya karena aku, Ted, lahir dari wanita itu. Dia bahkan bertanya-tanya apakah ayahnya akan begitu marah padanya jika dialah yang meninggal, bukan teks. Meskipun Tai Seng sangat marah atas kematian Tai Ke, banyak orang di keluarga Tai mengetahui bahwa kematian Tai Ke menjadikan Tai Seng orang paling bahagia di keluarga Tai. Dengan kematian Tai Ke, Tai Chen hanya memiliki satu putra, Tai Seng. Posisi patriar keluarga Tai di masa depan akan menjadi milik Tai Seng. Anda, hati-hati. Tai Chen memandang Tai Seng dan berteriak dengan suara yang dalam. Setelah dia selesai berbicara, dia menambahkan, saya, Tai Chen, tidak ingin memiliki keturunan. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu, teriak Tai Seng lagi. Kemudian, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, tepat pada saat ini, suara merdu bergema di dalam keluarga Tai. Patriar keluarga Tai, keluarlah untuk Ben Sao. Patriar keluarga Tai, keluarlah untuk Ben Sao. Patriar keluarga Tai, keluarlah untuk Ben Sao. Siapa ini? Beraninya kamu. Setelah mendengar suara itu, banyak orang di keluarga Tai berteriak dengan marah. Bahkan Tai Seng yang hendak pergi pun menghentikan langkahnya. Wajahnya dipenuhi amarah. Seseorang secara terang-terangan memilih keluarga Tai. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga Tai. Beraninya kamu. Di aula, auman Tai Chen seperti sambaran petir. Saat ini, Tai Chen seperti binatang buas yang mengamuk. Wajahnya dipenuhi dengan kedengkian. Kemudian, tubuh Tai Chen bergerak dan bergegas menuju atap yang menghalangi jalan Tai Chen. Dengan keras, tubuh Tai Chen menembus atap. Tai Chen terus bergegas ke langit malam. Setelah Tai Chen keluar, Tai Seng memandang langit malam melalui lubang besar di atap. Kemudian, dia pindah dan mengejar Tai Chen. Setelah Tai Chen dan Tai Seng keluar, banyak orang di aula juga mengikuti mereka ke langit. Dalam sekejap mata, hanya beberapa murid keluarga Tai dengan budidaya rendah dan beberapa pelayan yang tersisa di aula. Tai Chen, yang sangat marah seperti singa, hanya ingin mencabik-cabik orang yang berani datang ke keluarga Tai dan mengganggu mereka. Putra kesayangannya baru saja meninggal dan masih ada seseorang yang berani datang ke keluarga Tai dan berperilaku kejam. Lambat laun, Tai Chen melihat sosok hitam berdiri dengan gagah di langit malam. Di samping sosok itu, ada seorang wanita muda. Mengaum, melihat dua orang yang berdiri dengan bangga di langit malam di atas keluarga Tai, Tai Chen segera mengeluarkan raungan marah seperti singa gila. Udara di depan Tai Chen beriak hebat seperti gelombang air, menyebar ke arah dua orang di depannya. Salah satu teknik terhebat keluarga Tai, Auman Singa, dikatakan bahwa nenek moyang keluarga Tai telah memahami teknik ini ketika dia memasuki pegunungan Monster Beast dan menghadapi Auman Singa. Tai Chen menggunakan salah satu teknik pamungkas keluarga Tai pada kedua orang itu segera setelah dia melihat mereka. Sepertinya Tai Chen yang diganggu benar-benar marah. Ah, kekuatan ini. Si kecil, yang berada di samping si Feng, melihat riak-riak kuat di udara di depannya. Itu seperti riak air yang mengalir ke arahnya. Ekspresinya berubah drastis. Tai Chen, seorang Marsial Honorable Bintang 6, telah mengeluarkan raungan yang kuat dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh gadis kecil itu. Dia bahkan tidak tega melawan. Jangan takut, Ben Sao ada di sini. Si Feng masih tenang saat berbicara dengan Xiao Yi. Dia kemudian menjentikan jarinya dan kekuatan putih keluar dari jari si Feng menuju gelombang suara yang menyapu ke arah mereka. Di bawah kekuatan-kekuatan putih, energi gelombang suara yang tampak ganas seperti gelombang laut segera hancur lapis demi lapis. Kemanapun kekuatan putih lewat, ruang yang bergetar segera menjadi tenang hingga kekuatan itu melesat di depan Tai Chen. Kekuatan ini, Tai Chen, yang sangat marah, melihat kekuatan itu telah mematahkan Auman Singa miliknya dan sedang menuju ke arahnya. Merasakan kekuatan-kekuatan itu, wajahnya berubah drastis. Tinju keluarga Tai, Badai Naga Tai. Tai Chen tiba-tiba mengeluarkan raungan keras dan melayangkan pukulan ke energi putih yang terbang ke arahnya. Segera, Tinju Tai Chen bertabrakan dengan kekuatan tersebut. Segera, Badai Dahsyat muncul di tangan Tai Chen, menyapu kekuatan badai tersebut dan menghancurkannya dengan kekuatan badai tersebut. Dengan sangat cepat, badai dahsyat di langit malam menghilang dan langit malam menjadi sunyi kembali. 533. Pukulan Tai Chen menciptakan badai yang mengoyak energi putih. Setelah tabrakan, Tai Chen perlahan menjadi tenang dan memandang dua orang di depannya dengan ekspresi serius. Ketika dia melihat pemuda berjubah hitam, Tai Chen menyadari bahwa orang ini tidak sederhana. Menghadapi Tai Chen yang berada tidak jauh, Si Feng masih terlihat tenang. Dengan tangan di belakang punggung, dia melihat ke arah Tai Chen dan berkata, Saya kira Anda pasti adalah patriar keluarga Tai. Apa, Anda baru saja kehilangan seorang putra, dan Anda ingin seluruh klan Tai Anda dikuburkan bersama putra Anda yang tidak berguna itu? Anda, melihat pemuda itu dan mendengar kata-katanya, Tai Chen menunjuk ke arahnya dan berteriak dengan marah. Segera setelah itu, Tai Chen bereaksi. Menurut laporan dari bawahannya, selain fakta bahwa pemuda itu hanya seorang kerajaan bela diri bintang satu dan memiliki macan putih terhormat pangkat tujuh, karakteristik lain dari orang yang membunuh putranya juga sama persis. Melihat Si Feng, Tai Chen berteriak dengan dingin, Itu kamu. Anda membunuh ke, Air saya. Saat ini, tangan Tai Chen yang menunjuk ke arah Si Feng mulai bergetar karena emosinya. Itu benar, putramu yang tidak berguna memang dibunuh oleh Ben Sao. Menghadapi pertanyaan Tai Chen yang gelisah, Si Feng masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat dia menjawab. Kalau begitu, membunuh salah satu putranya tidak ada bedanya dengan membunuh seekor anak ayam. Anda, Anda, itu benar-benar kamu. Ah, melihat pemuda itu mengakuinya dan orang yang membunuh putranya berada tepat di hadapannya, Tai Chen berteriak ke langit, Malam ini, aku akan melumpuhkanmu dulu. Lalu aku akan menyiksamu perlahan dan membuatmu memohon kematian. Saat Tai Chen berteriak, sesosok tubuh melesat ke arah Tai Chen dan tiba di sampingnya dalam sekejap. Itu adalah putra tertua Tai Chen, Tai Seng. Tai Seng tidak melihat pertarungan antara Tai Chen dan Si Feng, tapi dia mendengar Si Feng mengakui bahwa dia adalah pembunuh Tai Chen dan Tai Chen sangat marah. Di mata Tai Seng, penampilan dan ciri Si Feng sama persis dengan orang yang membunuh Taike. Dia berada di alam kerajaan Beladiri Bintang 1. Khususnya dalam hal budidaya Beladiri, semuanya sama kecuali macan putih alam mulia Orde Ketujuh. Maling, kamu membunuh saudaraku, aku akan melumpuhkan dantianmu dulu. Lalu aku akan mematahkan tangan dan kakimu, wajah Tai Seng dipenuhi amarah. Dia memelototi Si Feng dan berteriak lagi. Lalu, dia bergerak. Namun, saat sosok Tai Seng bergerak dan hendak menyerang Si Feng, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari sampingnya dan meraih bagian belakang kerahtai Seng. Tai Seng berbalik dengan bingung dan melihat ke samping. Orang yang mengulurkan tangan dan meraih bagian belakang kerahtai bajunya adalah ayahnya, Tai Chen. Kemudian, Tai Seng melihat tangan besar lainnya mendekat ke wajahnya. Pa, suara tamparan yang tajam terdengar di langit malam yang sunyi. Tai Seng ditampar keras oleh Tai Chen. Tai Seng benar-benar terpana dengan tamparan ayahnya. Mungkinkah lelaki tua ini benar-benar kehilangan akal sehatnya setelah melihat musuhnya karena kematian teks? Anak tidak berbakti. Ayah. Setelah menamparkan Tai Seng, Tai Chen mengarahkan jarinya ke dahi Tai Seng dan berteriak dengan marah. Adapun Tai Seng, dia memandang lelaki tua yang menurutnya kehilangan akal sehatnya karena kebingungan. Apakah kamu ingin aku mati tanpa keturunan? Tai Chen terus berteriak dengan marah. Adapun Tai Seng, dia masih memasang ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak tahu mengapa lelaki tua itu mengatakan hal seperti itu. Bodoh. Melihat Tai Seng masih bertingkah seperti ini, Tai Chen dengan marah meraung dan menamparkan wajah Tai Seng sekali lagi, memberinya tamparan keras lagi. Pa, suara garing kembali bergema di langit malam. Kenapa aku mempunyai anak yang bodoh? Alam kerajaan bela diri bintang satu. Apakah anda benar-benar mengira dia adalah alam kerajaan bela diri bintang satu? Dia benar-benar seorang realem marsial royal bintang satu. Beraninya dia datang ke keluarga Tai kita dan berperilaku begitu kejam. Apakah otak anda terjepit oleh pintu? Tai Chen menunjuk ke arah Tai Seng dan berteriak dengan marah. Di bawah omelan Tai Chen, Tai Seng menyadari bahwa alam kerajaan bela diri bintang satu tidak akan berani berperilaku kejam di keluarga Tai kecuali dia gila. Tai Seng melihat sosok hitam di kejauhan dan menoleh untuk melihat ke arah Tai Chen. Ayah, aku. Keluar dari sini. Bahkan aku mungkin bukan tandingannya. Teriak Tai Chen. Ah, bahkan ayah. Kamu, wajah Tai Seng dipenuhi dengan keterkejutan. Ayahnya, Tai Chen, adalah seorang marsial honorable bintang enam dan bahkan dia bukan tandingan pemuda itu. Lalu dia, yang merupakan yang terhormat bela diri bintang empat. Ya, ayah. Tai Seng menjawab dengan hormat kepada Tai Chen. Tai Chen melepaskan tangannya dan Tai Seng mundur dengan hormat. Saat Tai Seng mundur, dia melihat sosok hitam di kejauhan. Jika orang tua itu tidak menahannya, dia mungkin. Saat ini, lebih dari 30 orang dari keluarga Tai juga tiba di langit malam. Di antara orang-orang ini, kebanyakan dari mereka adalah kultifator alam marsial leluhur. Namun, ada lima pria tua dan dua pria parubaya yang merupakan kultifator realm marsial honorable. Orang dengan tingkat kultifasi tertinggi adalah seorang lelaki tua berambut putih. Waktu telah meninggalkan jejak di wajahnya. Dia adalah tetua agung keluarga Tai, Tai Sui. Karena budidayanya sama dengan milik Tai Seng, yang terhormat bela diri bintang 6. Empat lelaki tua lainnya adalah yang mulia bela diri bintang 5 dan dua lelaki parubaya itu adalah yang terhormat bela diri bintang 4. Keluarga Tai memang merupakan keluarga besar di kota Star Hui. Termasuk kepala keluarga, Tai Chen, ada sembilan marsial honorables. Pangkat mereka tidak rendah. Namun, ketika mereka melihat bahwa alam budidaya Si Feng adalah alam kerajaan bela diri bintang 1, mereka tidak sebodoh Tai Seng. Pemuda ini hanya berani membawa seorang gadis muda ke keluarga Tai. Apa yang mereka lihat bukanlah ranah kultivasi aslinya. Namun, hal ini menunjukkan bahwa pemuda yang kelihatannya baru berusia 16 atau 17 tahun ini memiliki ranah kultivasi yang lebih tinggi dari mereka. Setelah Tai Seng mundur, pandangan Tai Chen terfokus pada sosok hitam di depannya. Dia kemudian berteriak, siapkan arah pembunuhan Tai Luo keluarga Tai. Hancurkan pemuda ini. Saat suara Tai Chen turun, anggota keluarga Tai di belakangnya menjawab serempak, ya. Kemudian, Tai Chen dan anggota keluarga Tai di belakangnya, terlepas dari apakah mereka Marsial Honorables, Marsial Leluhur, atau seniman bela diri Marsial Royal Realm, semuanya membentuk segel tangan. Oh, melihat anggota keluarga Tai di depannya, bibir Si Feng melengkung menjadi senyuman dingin. Dia berkata, apakah ini berarti keluarga Tai akan memberontak melawan Ben Sao demi Tuan Muda Kedua yang tidak berguna itu. Karena Anda akan memberontak, maka keluarga Tai tidak perlu ada malam ini. Suara merdu Si Feng terdengar lagi di langit malam. Ada nada dingin dalam suaranya. 534 Formasi pembunuhan Thailand, dikabarkan diciptakan oleh nenek moyang keluarga Tai. Nenek moyang keluarga Tai disebut Thailand, dan dia menamakannya menurut namanya sendiri. Setelah ribuan tahun, keluarga Tai mewariskannya dari generasi ke generasi. 30 anggota keluarga Tai, termasuk Tai Chen, mulai membentuk segel tangan. Segel tangan mereka terus berubah, dan ada bayangan jari di depan mereka. Saat anggota keluarga Tai membentuk segel tangan, kekuatan kuat tak terlihat muncul di langit malam di atas Si Feng. Kemudian, bayangan besar dan buram muncul di atas kekuatan tak kasat mata. Itu menyelimuti Si Feng dan si kecil di bawah. Si Feng merasakan kekuatan di atasnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat bayangan besar dan buram. Namun, pada saat ini, bayangan besar dan buram tiba-tiba turun dan menyelimuti Si Feng dan si kecil. Ku, tubuhku, saya tidak bisa bergerak. Si kecil, yang berada dalam bayangan buram, berteriak ketakutan. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Si Feng di sampingnya. Namun, dia melihat Si Feng juga berada dalam bayangan buram, tapi dia tidak melihat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Anda, bagaimana perasaanmu? Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Si kecil melihat ekspresi Si Feng tidak berubah dan berpikir bahwa dia tidak memperhatikan situasinya, jadi dia berkata kepadanya. Hentikan formasi pembunuhan Thailand untuk saat ini. Sebelum Si Feng dapat mengatakan apapun, Tai Chen, kepala keluarga Tai, menghentikan segel tangannya dan melambai kepada anggota keluarga Tai di belakangnya. Setelah menerima perintah, semua anggota keluarga Tai menghentikan segel tangan mereka. Pada saat ini, tatapan Tai Chen kembali fokus pada Si Feng, yang diselimuti bayangan, dan dia meludah bajingan kecil. Kemudian, sosok Tai Chen muncul. Dalam sekejap mata, dia juga memasuki bayangan buram dan muncul di depan Si Feng. Melihat Si Feng, Tai Chen mengertakkan gigi dan berkata, Bajingan kecil, apakah kamu memikirkan situasi saat ini ketika kamu membunuh KRQ? Pernahkah Anda memikirkan apa yang akan terjadi pada Anda selanjutnya? Aku akan membuatmu mati seribu kali lebih menyakitkan dari KRQ. Menghadapi Tai Chen yang ganas, Si Feng masih tenang. Dia berkata dengan tenang, banyak orang mengatakan hal yang sama kepada Ben Sao, tapi mereka semua pada akhirnya mati. Pak Tua, kamu tidak terkecuali Bajingan kecil, kamu akan mati, dan kamu masih berani berbicara omong kosong di depanku. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Ke, R dan kamu tidak punya dendam. Kenapa kamu begitu kejam? Mengapa? Tai Chen mengungkapkan ekspresi ganas saat dia berbicara dengan keras kepada Si Feng. Terutama ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, dia tampak seperti anjing gila yang hendak menerkam Si Feng dan menggigitnya. Setelah mendengar kata-kata Tai Chen, Si Feng berkata dengan tenang, apakah kamu berbicara tentang putramu yang tidak berguna? Saat berada di depan Ben Sao, Ben Sao mengira dia mengganggu dan memintanya pergi. Bukan saja dia tidak pergi, tapi dia bahkan menyerang binatang iblisku. Dia terlalu percaya diri sehingga Ben Sao mengeluarkan api dan membakarnya sampai mati. Di akhir kata-katanya, Si Feng tersenyum tipis. Anda, begitu saja, kamu membunuh BKR-ku yang berharga. Anda, sialan kamu, bajingan kecil. Kurang ajar kau, kurang ajar kau. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Tai Chen mengamuk. Ah, Tai Chen kembali meraung marah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan wajah Si Feng. Ah, tidak, Si Feng masih tenang. Namun, Yi kecil yang berada di sampingnya, berteriak dan memalingkan wajahnya saat melihat Tai Chen menamparkan Si Feng. Namun, saat tangan Tai Chen hendak meraih Si Feng, tangan kiri Si Feng bergerak dan meraih tangan Tai Chen. Anda, beraninya kamu, mustahil, ini tidak mungkin. Bagaimana Anda masih bisa bergerak di bawah penindasan formasi Taylor Nenek Mo yang keluarga Tai? Mustahil, melihat tangan kanannya digenggam oleh tangan kiri Si Feng, ekspresi Tai Chen berubah. Dia ketakutan dan tidak percaya. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? bagaimana dia masih bisa bergerak di bawah penindasan formasi Taylor keluarga Tai? Bagaimana ini bisa terjadi? Tai Chen bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan anggota keluarga Tai yang berada tidak jauh pun terkejut saat melihat Si Feng bergerak di bawah formasi Taylor. Si Feng memandang Tai Chen dengan dingin dan mendengus. Jika formasi sampah seperti ini bisa menjebak Bensao, maka budidaya Bensao akan sia-sia. Orang tua, apakah kamu mencoba menamparkan Bensao? Tamparan. Di malam yang gelap, suara tajam lainnya terdengar. Tangan kanan Si Feng menamparkan wajah tua Tai Chen. Dua gigi depan Tai Chen copot dari mulutnya karena tamparan Si Feng. Anda, ah, beraninya kamu menamparku. Beraninya kamu, ah, pergi ke neraka. Seluruh keberadaan Tai Chen menjadi lebih kejam. Namun, ekspresinya langsung berubah. Ku, kekuatanku, dan tianku. Tai Chen tiba-tiba menyadari bahwa dantiannya telah rusak tanpa dia sadari. Rusak, rusak. Dengan rusaknya dan tiannya, energi asal Tai Chen telah terkuras abis. Dia tidak berbeda dengan orang cacat sekarang. Tidak, dan tianku, dan tianku, Anda telah menghancurkan dantian saya. Tai Chen seperti orang gila. Sebagai kepala keluarga-keluarga Tai Dan yang mulia bela diri bintang enam, bagaimana dia bisa menerima bahwa dantiannya telah rusak dan dia menjadi cacat. Hancurnya dantian, bagi seniman bela diri manapun, adalah sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Kamu mengetahuinya, tangan kiri Si Feng masih memegang tangan kanan Tai Chen. Tai Chen telah menjadi cacat dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menerobos udara. Si Feng memeganginya untuk mencegahnya jatuh. Si Feng tertawa ringan dan berkata, tidakkah kamu ingin menghancurkan dantian Ben Sao dan menyiksa Ben Sao sampai mati. Sayangnya bagi Anda, hal favorit Ben Sao adalah melakukan apa yang ingin dilakukan orang lain terhadap Ben Sao. Ben Sao ingin melakukannya padamu. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan kematian putramu yang tidak berguna. Saat Si Feng berbicara, tangan kirinya yang memegang tangan kanan Tai Chen tiba-tiba mengeluarkan nyala api merah yang dingin. Seluruh tangan Tai Chen dengan cepat terbakar, menyebar ke sepanjang lengannya dan ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Tai Chen telah berubah menjadi manusia api berwarna merah darah, sama seperti putranya yang berharga, Tai Chen, sebelum dia meninggal. Ah, 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 sosok merah menyala itu mengeluarkan ratapan menyedihkan dan menyakitkan dari Tai Chen yang bergema di langit malam yang sunyi. Keluarga, Kepala Keluarga, Ayah, Ayah, Tai Chen, 535. Di kota Xingyao, keributan di langit di atas keluarga Tai telah menarik perhatian semua orang di kota Xingyao. Di tanah, di atap, di kehampaan, di mana-mana, ada sepasang mata yang menatap keluarga Tai. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga Tai adalah pusat perhatian. Ini, dari mana monster ini berasal. Bagaimana keluarga Tai merekrut monster seperti itu? Dia masih sangat muda dan bahkan formasi Tai Luo keluarga Tai tidak dapat menekannya. Dia tidak hanya melumpuhkan Tai Chen, tetapi dia juga melepaskan api berwarna merah darah untuk menyiksa Tai Chen. Saya mendengar bahwa putra kedua Tai Chen, Tai Ke, dibunuh. Keluarga Tai selalu sombong dan lalim. Banyak orang tidak menyukai mereka. Sekarang, mereka memiliki pemuda yang begitu kuat. Tai Chen lumpuh dan menjadi cacat. Sekarang, kekuatan keluarga Tai di kota Xingyao akan dilampaui oleh keluarga huang peringkat ketiga. Di pusat kota Xingyao, di atap gedung tertinggi, seorang pria parubaya dengan pakaian mewah berdiri bersama dengan seorang pria berbaju besi. Mereka melihat ke arah keluarga Tai. Pria parubaya itu adalah penguasa kota-kota Xingyao, Meng Yuan. Jenderal di sampingnya adalah Jenderal Luo Sen dari kota Xingyao. Siapa yang disinggung oleh keluarga Tai? Meng Yuan memandang sosok hitam di kejauhan dengan penuh minat dan berkata, Tuan kota, apakah kita tidak akan ikut campur? Luo Sen bertanya pada Meng Yuan. Mengapa kita harus melakukannya? Setelah mendengar kata-kata Luo Sen, penguasa kota Meng Yuan tersenyum dan berkata, Yang mulia menunjuk saya sebagai penguasa kota-kota Xingyao. Tetapi kapan keluarga Chu, keluarga Tai, dan keluarga huang memperlakukan saya sebagai penguasa kota? Huff, keluarga Tai. Sebaiknya kita hancurkan mereka. Sebaiknya kita hancurkan keluarga Chu dan keluarga huang juga. Itu benar. Setelah mendengar kata-kata Meng Yuan, Rosh Chin menunjukkan ekspresi pengertian dan mengangguk. Di atas atap di kota Xingyao, ada sembilan pemuda berdiri di sana. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan saat mereka menatap kosong ke langit malam di atas Tai Residence. Sembilan pemuda ini adalah sembilan anggota kelompok tentara bayaran Valian yang ditemui Si Feng di Pegunungan Binatang Iblis. Si Feng telah bertemu sebelas orang. Sekarang, gadis muda itu, Xiao Yi, berada di samping Si Feng. Wen Seng, Gang Tian, dan Yue Qing sedang berlutut di hutan. Wai Ti memandang mereka dengan iri. Kemudian, kesembilan anak muda itu menghirup udara dingin. Mereka merasa dunia ini tidak nyata. Diedit oleh, Liver, Fingerfox. Mereka mengira dia adalah kaisar beladiri bintang satu dari keluarga. Dia hanyalah orang yang tidak berguna, sampah dari sebuah keluarga. Dia mengandalkan nama macan putih dari Harimau Putih yang mulia beladiri Pangkat 7. Sekarang, dia adalah Tuan Qin, bunuh Tuan Keluarga. Tai Chen, Tai Chen, Tuan. Dapat dikatakan bahwa klan Tai dapat dengan mudah memusnahkan seluruh kelompok tentara bayaran Valian. Itu adalah keluarga kelompok tentara bayaran ketika kelompok tentara bayaran Tai itu adalah terjemahan yang mereka terjemahkan setelah mereka itu adalah kelompok tentara bayaran itu keluarga Tai. Apa? Apakah ini benar-benar orang yang kita temui? Seorang pemuda melihat ke sisi lain dan menelan ludahnya. Apakah menurutmu itu saudara kembarnya? Kaisar beladiri bintang satu. Benar? Itu dia. Si kecil masih berada di sisinya. Seorang pemuda di seberang berkata. Aku, aku ingin bertarung satu lawan satu denganmu sore ini. Dia bahkan mengatakan bahwa jika dia tidak berani, dia harus berlutut. Kata pemuda yang merupakan kaisar beladiri bintang tiga sambil menyaksikan si Feng membakar Tai Chen. Dia mendengar jeritan menyedihkan Tai Chen dan dia merasakan hawa dingin berlari. Ke tulang punggungnya. Jika dia setuju untuk bertarung dengannya satu lawan satu sore ini. Pemuda itu ketakutan ketika memikirkan betapa sombongnya dia di sore hari. Untungnya, orang kejam ini tidak peduli dengan karakter sekecil aku. Kalau tidak, aku akan terbunuh. Pemuda itu tidak berani memikirkannya lagi. Pemuda ini bukanlah satu-satunya. Sore ini, tiga pemuda lainnya berdiri dan mengkritik si Feng. Pemuda lainnya, kaisar beladiri bintang sembilan, dan Huhao semua merasakan ketakutan yang masih ada di hati mereka. Mereka telah menendang lempengan besi. Untungnya, pelat besi itu murah hati dan tidak mempedulikannya. Para pemuda itu berpikir tentang bagaimana mereka mengejek dan mencemoh si Feng. Mereka bahkan menyebutnya sampah. Sekarang setelah mereka memikirkannya, itu konyol. Orang yang kejam seperti itu pasti merasa jijik ketika mendengar apa yang mereka katakan. Di matanya, mereka mungkin benar-benar sampah. Bahkan tuan keluarga Tai, Tai Chen, menderita di matanya. Meskipun mereka lebih tua darinya, mereka tidak bisa menandinginya dalam hal bakat seni beladiri. Dibandingkan dia, dia dan yang lainnya benar-benar sampah. Mendesah. Satu-satunya wanita muda menghela nafas dan berkata dengan suara rendah, itu adalah ideku. Saya meminta Paman Wen Seng, pemimpin dan Paman Yue Qing untuk menangkapnya dan membawanya ke keluarga Tai. Paman Wen Seng dan yang lainnya berangkat sore hari. Saya tidak menyangka dia menjadi pria yang begitu kejam. Paman Wen Seng, pemimpinnya dan yang lainnya pasti terbunuh. Itu aku. Saya pikir saya pintar. Saya ingin pamer di depan mereka. Pada akhirnya, karena aku, mereka terbunuh. Jika grup tentara bayaran Gang Kiang kita benar-benar kehilangan mereka, apa yang akan kita lakukan di masa depan? Saya adalah orang berdosa dari kelompok tentara bayaran Gang Kiang. Wanita muda itu sangat menyalahkan diri sendiri. Ini, dia sangat jenius, pria yang kejam. Dia masih sangat muda. Masa depannya pasti luar biasa. Awalnya, kami bepergian bersama di sore hari dan bisa saja berteman dengannya. Tapi, saya meremehkannya. Saya kehilangan kesempatan untuk berteman dengan orang seperti itu. Seorang pemuda berkata dengan menyesal. Suatu hari nanti, aku, Hu Hao, akan berdiri dengan bangga di atas seluruh kota Sing Yao. Aku, Hu Hao, akan menggunakan kemampuan dan tanganku sendiri untuk mengambil kembali apa yang telah hilang. Pemuda itu, Hu Hao, mengingat apa yang dia katakan sebelumnya. Namun, apa yang dia katakan hanyalah kata-kata belaka. Mereka hanya muncul dalam imajinasinya. Namun, orang ini, pemuda yang dianggap remeh di sore hari, telah menggunakan kekuatan dan bakatnya sendiri untuk melakukan hal-hal yang jauh melebihi imajinasinya. Dalam imajinasinya, dia hanya berpikir untuk menjadi marsial honorable dan kemudian bekerja keras untuk melampaui dan mengalahkan Taika. Dia ingin wanita itu memiliki rasa hormat yang baru padanya dan membuatnya menyesal. Namun, orang ini telah membunuh Taika dan sekarang menyiksa ayah Taika di langit di atas keluarga Taika. Dia adalah yang mulia bela diri bintang enam dan orang dengan otoritas tertinggi di keluarga Taika, penguasa keluarga Taika, Taichen. Terlebih lagi, dia menghadapi semua ahli dari keluarga Taika. 536. Di sebelah barat kota Sing Yao, di langit di atas rumah keluarga Taika. Ah, 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 ah. Kepala keluarga Taika, Taichen, berteriak seperti babi yang disembelih dan teriakannya bergema di langit malam. Si Feng mencibir sambil melihat pria terbakar berwarna merah darah di tangannya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke klan Tai dan berkata sambil tersenyum, Tuan Klanmu telah membuat keputusan untuk memusnahkan seluruh klanmu. Kalian harus bersiap untuk ini. Perlawanan Taichen terhadap Si Feng telah menentukan arah masa depan keluarga Tai, yaitu kehancuran. Anda, lepaskan ayahku. Di sisi lain, Tai Seng meraum marah ke arah Si Feng seperti binatang buas yang mengamuk. Tidak peduli bagaimana Tai Chen memperlakukannya, tidak peduli apa pendapat Tai Seng tentang kehidupan ayahnya, Tai Chen harus bertindak seperti ini. Dan Tian Tai Chen telah hancur dan dia menjadi cacat. Tidak peduli apakah dia hidup atau mati, dia tidak bisa lagi menjadi kepala keluarga-keluarga Tai. Apa yang perlu dilakukan Tai Seng sekarang adalah mengajak anggota keluarga Tai dari pihak ayahnya untuk mendukungnya sehingga dia bisa menjadi kepala keluarga yang baru. Klan Tai tampaknya bersatu di permukaan, tetapi saat itulah Tai Chen masih menjadi kepala klan. Sekarang setelah Tai Chen lumpuh, klan Tai akan mengalami periode perselisihan internal untuk posisi kepala klan dan orang dengan otoritas tertinggi di klan Tai. Semua anggota keluarga Tai, teriak Tai Seng pada keluarga Tai. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara tua memotongnya. Semua anggota keluarga Tai, dengarkan perintahku sekarang. Penatua yang hebat. Anda, Tai Seng berhenti berbicara di tengah jalan dan mengalihkan wajah marahnya kepada orang yang baru saja berbicara. Suara lama itu milik Penatua Agung keluarga Tai, Tai Sui, yang memiliki kultivasi yang sama dengan Tai Chen, seorang Marsial Honorable Bintang 6. Tai Sui pura-pura tidak melihat wajah marah Tai Seng. Sekarang setelah Tai Chen lumpuh, orang terkuat berikutnya di keluarga Tai adalah dia. Sebagai Penatua Agung, Tai Sui memiliki banyak otoritas dalam keluarga Tai. Selain Tai Chen, dia adalah orang yang paling berkuasa. Sekarang setelah Tai Chen lumpuh, Tai Sui tahu bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Tai yang berani melawannya. Masa depan klan Tai akan ada di tangannya. Begitu Tai Sui mengatakan itu, anggota keluarga Tai menjawab serempak, Ya. 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 Saat ini, ada lebih dari 30 anggota keluarga Tai di langit malam. Saat ini, lebih dari 20 orang menanggapi perkataan Tai Sui. Beberapa dari mereka dulu hanya mendengarkan Tai Chen, tetapi sekarang, mereka mengerti bahwa keluarga Tai akan berubah. Anda, Anda, melihat orang-orang yang menanggapi Tai Sui, kemarahan di wajah Tai Seng semakin bertambah. Dia memelototi orang-orang ini, terutama mereka yang dulunya adalah pengikut Tai Chen. Namun, orang-orang itu sama sekali tidak terpengaruh oleh tatapan Tai Seng. Mereka tahu bahwa setelah malam ini, Penatua Tai Sui akan menjadi patriark klan Tai. Adapun tuan muda Tai Seng dari klan Tai, dia tidak akan memiliki waktu yang mudah di masa depan. Ada lebih dari 30 orang di keluarga Tai. 20 dari mereka menanggapi permintaan Tai Chen, dan 10 di antaranya adalah anggota keluarga Tai. Mereka sangat setia pada garis keturunan Tai Chen. Di dalam hati mereka, mereka sangat menyetujui posisi Tai Chen sebagai patriark. Kemudian, putra Tai Chen pasti akan mewarisi posisi patriark. Tatapan dingin Grand Elder Tai Sui menyapu orang-orang ini, termasuk wajah Tai Seng. Dia ingat semuanya, setelah malam ini, dia akan membersihkannya. Namun, bagi Tai Sui dan seluruh keluarga Tai, yang terpenting adalah musuh yang telah melumpuhkan Tai Chen. Mereka harus menyelesaikan urusan luar terlebih dahulu sebelum menyelesaikan urusan dalam negeri. Kemudian, penatua agung Tai Sui mengalihkan pandangan dinginnya ke depan lagi. Dia melihat siluet hitam dan nyala api berwarna darah humanoid. Pada saat itu, api berwarna darah humanoid telah menghentikan jeritan menyedihkan Tai Chen. Semua orang tahu bahwa nasib Tai Chen kemungkinan besar akan ditentukan. Namun, bahkan patriar keluarga Tai, Tai Chen, yang merupakan kehormatan bela diri bintang enam, hancur di tangan pemuda itu. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di keluarga Tai yang berani menyerang pemuda misterius itu. Semua anggota keluarga Tai, membentuk formasi pembunuhan Tai Luo yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan untuk berhenti. Malam ini, keluarga Tai harus membunuh pemuda ini dan membalas dendam kepada patriark Tai Chen. Tetua agung Tai Sui berteriak sekali lagi. Tai Sui memiliki keyakinan mutlak pada formasi pembunuhan Tai Luo keluarga Tai. Sebelumnya, jika bukan karena perintah Tai Chen untuk berhenti di tengah jalan karena mengira pemuda itu telah ditekan, pemuda itu mungkin sudah terbunuh oleh formasi leluhurnya. Tai Sui bukanlah satu-satunya yang berpikiran demikian. Sebagian besar anggota keluarga Tai memiliki keyakinan mutlak pada formasi pembunuhan Tai Luo yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Kemudian, begitu suara tua Tai Sui turun, sebuah suara terdengar. Ya, 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 ya. Di klantai, serangkaian balasan terdengar sekali lagi. Kemudian, segel tangan dibentuk satu per satu. Tidak hanya Tai Sui, tetapi 20 orang dan bahkan orang-orang yang berpikir bahwa putra Tai Chen harus menjadi patriark berikutnya juga membentuk segel tangan. Sekarang karena ada musuh, tidak peduli apa, tidak peduli siapa yang akan menjadi patriark berikutnya, mereka harus melenyapkan musuh keluarga Tai ini terlebih dahulu. Saat ini, hanya wajah Tai Chen yang muram. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tapi matanya dipenuhi keganasan. Di antara anggota keluarga Tai, dialah satu-satunya yang tidak membentuk formasi pembunuhan Tai Luo. Tidak jauh dari situ, Si Feng menatap anggota ke lantai. Tatapannya dipenuhi minat saat dia menatap Tai Seng. Gadis di samping Si Feng juga menantikannya. Kemudian, dia melihat api berwarna merah darah berbentuk manusia di tangan Si Feng. Akhirnya, dia melihat ke arah Si Feng dan berkata, anggota keluarga Tai tampaknya telah terpecah menjadi dua kelompok. Mereka akan saling menggigit. Si Feng berkata sambil tersenyum. Kemudian, api merah darah berbentuk manusia di tangannya mulai berputar kembali dan kembali ke tangan Si Feng. Pada saat ini, ketika api merah darah berbentuk manusia berhenti menjerit, orang-orang yang memperhatikan pertempuran telah mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Tai Chen sudah mati dan dia terbakar menjadi abu oleh api. Keluarga Tai, keluarga terkuat kedua di kota Xingyao, patriar keluarga Tai, yang terhormat bela diri bintang enam, Tai Chen, telah dibakar menjadi abu. Tai, Tai Chen, benar-benar mati. Tapi, meskipun banyak orang telah memikirkan hal ini, ketika mereka melihat hasilnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Biasanya, klan Tai dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di kota Xingyao. Namun, kepala klan-klan Tai sebenarnya telah meninggal. Anda, kamu sebenarnya, Anda benar-benar membunuh Tai Chen. Bahkan si kecil, yang berada di samping Si Feng, berseru. Di masa lalu, Tai Chen adalah eksistensi yang lebih unggul dari mereka. 537. Kamu benar-benar membunuh Tai Chen. Ketika Si Feng mendengar seruan gadis itu, dia menoleh ke arahnya dan bertanya, jika aku tidak membunuhnya, apakah Ben Sao akan bermain dengannya? Si kecil tergagap, lalu berkata, tetapi dia adalah kepala keluarga Tai, Tai Chen. Kepala keluarga Tai, Tai Chen, adalah nama yang mengakar kuat di hati masyarakat kota Xingyao. Setelah mendengar kata-kata si kecil, bibir Si Feng melengkung menyeringai menghina. Baginya, keluarga Tai dan Tai Chen, yang mengakar kuat di hati orang-orang di kota Xingyao, tidak berbeda dengan anjing yang menggonggong di matanya. Kemudian, dia melihat Si Feng dan tindakan anggota keluarga Tai dan terus tertawa, anjing Amin Ah ini tidak berguna lagi. Saat Si Feng selesai berbicara, arah pembunuhan Tai Luo diselesaikan di bawah segel tangan keluarga Tai. Di langit malam, sosok hitam buram muncul sekali lagi dan menyelimuti Si Feng dan Si kecil. Kemudian, sosok hitam itu mengembun menjadi bentuk pedang besar dan menebas Si Feng dan Si kecil dengan keras. Kekuatan yang mulia bela diri bintang enam puncak hanya selangkah lagi dari kekuatan yang mulia bela diri bintang tujuh. Si Feng bergumam sambil menatap bayangan pedang hitam besar yang menebas dari atas. Namun, pada saat ini, kekuatan bayangan pedang hitam tiba-tiba meningkat dan mencapai kekuatan yang mulia bela diri bintang tujuh. Menghadapi bayangan pedang hitam yang menebas dari atas, wajah Si Feng masih tenang. Sinar pedang bersinar di tangan kirinya dan pedang bulan purnama muncul di tangan Si Feng. Ah, namun, Si kecil, yang berada di samping Si Feng, ketakutan karena kekuatan bayangan pedang hitam. Ini adalah kekuatan yang mulia bela diri bintang tujuh. Arai pembunuhan Tai Luo dari keluarga Tai. Inilah kekuatan sebenarnya dari keluarga Tai. Para prajurit yang menonton dari jauh berseru ketika mereka melihat kekuatan bayangan pedang hitam yang menebas dari atas. Aku ingin tahu apakah pemuda ini mampu memblokir kekuatan ini. Seseorang menatap pedang itu dan bertanya. Arai pembunuhan Tai Luo sekarang dikendalikan oleh tetua agung keluarga Tai, Tai Sui, yang telah menembus kekuatan yang mulia bela diri bintang tujuh. Jika Tai Chen masih ada di sini, kekuatan serangan ini tidak terbayangkan. Saya merasakannya, kekuatan bayangan pedang masih meningkat. Ya Tuhan, itu telah mencapai kekuatan yang mulia bela diri bintang tujuh puncak. Bayangan pedang yang terbentuk dari Tai Luo Kiling Arai semakin kuat saat ditebas. Saya pikir pemuda ini dalam bahaya kali ini. Yang mulia bela diri bintang delapan. Si Feng bergumam sekali lagi sambil melihat ke arah pedang bayangan hitam yang menebas dari langit. Bila bayangan hitam telah tiba di atas kepala si Feng dan si kecil dan hendak menelan tubuh mereka. Mata si kecil sudah terbuka lebar sambil menatap kosong pada kekuatan yang menebas dari langit. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, apakah, apakah aku akan mati? Setelah itu, satu demi satu, gambaran masa lalu terlintas di benak gadis itu. Pada saat ini, kekuatan gelap Jeyu milik si Feng telah dimasukkan ke dalam pedang bulan Purnama. Setelah itu, pedang bulan Purnama menebas ke atas dan seberkas sinar pedang melintas saat melintas ke arah bayangan pedang hitam yang menebas. Ini. 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 Di kota Singyao, dengan kediaman keluarga Tai sebagai pusatnya, teriakan keterkejutan terdengar dari segala arah. Di bawah tatapan semua orang, mereka melihat bayangan pedang hitam, yang setara dengan serangan dari Yang Mulia Beladiri Bintang 8, telah menghilang tanpa jejak di bawah pancaran pedang dari pedang pemuda itu. Ini. Itulah kekuatan Yang Mulia Beladiri Bintang 8. Itu telah rusak dengan mudahnya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Untuk dapat mematahkan kekuatan Yang Mulia Beladiri Bintang 8, mungkinkah orang ini adalah Yang Mulia Beladiri Bintang 9? Jika itu masalahnya, maka Yang Mulia Beladiri Bintang 9 yang masih mudah hanyalah iblis yang tiada taranya. Bahkan yang termuda dari 10 kekuatan besar di Kerajaan Kabut Langit, Ziking Ho Zixiao, hanyalah Yang Mulia Beladiri Bintang 9. Terlebih lagi, pemuda ini tampaknya baru berusia 16 atau 17 tahun. Ziking Ho Zixiao, dikabarkan berusia 26 tahun. Dia 10 tahun lebih tua dari pemuda ini. Jika pemuda ini benar-benar memasuki alam kehormatan Beladiri Bintang 9, bukankah itu berarti bahwa bakatnya bahkan lebih menantang surga daripada Ziking Ho, yang termuda dari 10 elit agung? Ini. Dari mana sebenarnya setan ini berasal? Dia masih sangat muda dan sudah sangat menantang surga. Mungkinkah dia berasal dari 3 tanah suci? Ini. Sangat mungkin bagi 3 tanah suci untuk memiliki kejeniusan seperti itu. Namun, untuk seorang jenius muda, dia harus menjadi murid inti dari 3 tanah suci di wilayah timur. Ini. Arai pembunuhan Tai Luo keluarga Tai telah rusak. Mari kita lihat apa lagi yang keluarga Tai miliki. Para penonton yang menyaksikan pertarungan itu berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu, orang yang paling terkejut adalah anggota keluarga Tai yang susunan leluhurnya telah dirusak. Setiap orang telah bergabung untuk membentuk susunan dan kekuatan mereka telah mencapai kekuatan yang mulia Beladiri Bintang 8. Siapa sangka kalau itu akan rusak? Setelah arai pembunuhan Tai Luo dipatahkan, semua anggota keluarga Tai menderita akibat serangan balasannya. Uh! 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 Setegup darah keluar dari mulut anggota keluarga Tai. Meskipun arai pembunuhan Tai Luo kuat, serangan balasannya juga hebat. Dalam waktu singkat ini, anggota klan Tai batuk darah dan duduk di tanah tanpa daya. Wajah mereka pucat. Di antara klan Tai, hanya tuan muda tertua dari klan Tai, Tai Seng, yang masih berdiri di sana tanpa cedera. Dia memiliki senyum dingin di wajahnya saat dia melirik anggota klan Tai yang terbaring di tanah. Tai, Tai Seng, kenapa kamu baik-baik saja? Mungkinkah Anda tidak bergabung dengan kami untuk melawan musuh? Seseorang dari klan Tai melihat Tai Seng berdiri di sana tanpa cedera, dan segera menyadari sesuatu, dan berteriak dengan marah. Apa, Tai Seng, Anda? Tai Seng, Anda? Tai Seng. Mendengar teriakan itu, semua anggota keluarga Tai memandang ke arah Tai Seng. Memang benar, Tai Seng adalah satu-satunya yang masih berdiri di sana tanpa cedera. Anggota keluarga Tai memandang Tai Seng dengan kemarahan di wajah mereka. Tidak hanya mereka yang mendukung Tetua Agung, tetapi bahkan mereka yang mendukung Tai Seng untuk menjadi patriark berikutnya pun marah. Keluarga Tai menghadapi musuh yang kuat dan Tai Seng tidak bergabung dengan mereka. Jika Tai Seng, yang mulia bela diri bintang 4, bergabung dengan mereka untuk membentuk barisan, meskipun arah pembunuh Tai Luo tidak akan sekuat yang mulia bela diri bintang 9, itu akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Tai Seng tidak bergabung dengan mereka. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi kepala keluarga Tai? Hahaha, hahaha, melihat anggota keluarga Tai yang berjongkok di tanah, Tai Seng tertawa terbahak-bahak saat menghadapi tatapan marah mereka. 538 Di antara keluarga Tai, Tai Seng tertawa terbahak-bahak seolah dialah pemenangnya. Dengan senyuman di wajahnya, dia melirik anggota keluarga Tai lainnya yang memiliki darah menetes dari sudut mulut mereka dan wajah mereka pucat. Si Feng memandang anggota keluarga Tai. Dia awalnya ingin membantai mereka, tapi sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton, dia berhenti untuk sementara. Kenapa dia tertawa? Anggota keluarga Tai dikalahkan dan terluka. Menurutku, kamu tidak akan membiarkan mereka pergi. Keluarga Tai akan binasa. Si kecil, yang berada di samping Si Feng, memandang Tai Seng yang tertawa dengan ekspresi bingung. Dia bertanya pada Si Feng, mungkinkah karena keluarga Tai kalah dan ayahnya terbunuh, dia, putra tertua keluarga Tai, menjadi gila. Setelah mendengar kata-kata si kecil, Si Feng tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dia berkata, anjing-anjing ini akan saling menggigit lagi. Tai Seng, kamu gila. Tidakkah Anda melihat keluarga Tai kita sedang menghadapi krisis besar? Keluarga Tai kita akan binasa. Bagaimana kamu masih bisa tertawa? Seorang pria berotot dari keluarga Tai memelototi Tai Seng dan berteriak dengan marah. Tai Seng, ada apa denganmu? Orang lain berteriak. Tai Seng. Menghadapi wajah marah anggota keluarga Tai dan mendengarkan teriakan marah mereka, wajah Tai Seng acuh tak acuh. Kemudian, pandangan Tai Seng tertuju pada tetua keluarga Tai, Tai Sui. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku, Tai Seng, sudah gila. Sebenarnya, saya berpikiran jernih. Jika saya bergabung dengan Anda dan membunuh pemuda itu, apakah menurut Anda bajingan tua Tai Sui itu akan melepaskan saya? Tai Seng, tidak peduli apa, ini adalah urusan keluarga Tai kita. Kita harus bersatu melawan musuh di depan kita. Tai Seng, apa perbedaan antara tindakanmu dan tindakan anjing keluarga Tai? Setelah mendengar kata-kata Tai Seng, anggota klan Tai lainnya memarahi Tai Seng. Orang ini adalah tetua kedua dari klan Tai, Tai Yun. Sebagai tetua kedua dari klan Tai, Tai Yun berbeda dari tetua agung, Tai Sui. Dia tidak punya motif egois. Bahkan jika Tai Chen meninggal, dia tetap percaya bahwa Tai Seng, keturunan dari garis keturunan Tai Chen, harus menggantikan posisi patriark. Namun, tingkah laku Tai Seng saat ini membuat bulu kuduk Tai Yun berdiri tegak. Wajah lamanya memerah karena marah. Seorang pesuruh, mendengar perkataan tetua kedua Tai Yun, Tai Seng tidak menunjukkan kemarahan Tai Yun. Sebaliknya, senyuman muncul di wajahnya. Setelah itu, Tai Seng mengabaikan orang-orang dari klan Tai dan melangkah ke udara, berjalan menuju Sifeng. Apa yang Tai Seng coba lakukan? Baru saja, ada begitu banyak orang di klan Tai yang terluka. Kini dia berjalan menuju pemuda itu. Apa aku semakin bingung? Mungkinkah Tai Seng ingin berduel satu lawan satu dengan pemuda itu? Seniman bela diri yang menonton dari jauh berkata dengan hampa ketika dia melihat Tai Seng. Satu-satu, bahkan ayahnya, Tai Chen, tewas di tangan pemuda itu. Hanya Tai Seng, Marsial Honorable Bintang 4, yang akan mati. Kata seniman bela diri lainnya. Mungkinkah Tai Seng adalah seorang jenius seni bela diri yang selama ini menyembunyikan kultifasinya? Sekarang klan Tai berada dalam masalah, dia tahu bahwa inilah saatnya dia mengambil tindakan. Dia bahkan memiliki kekuatan untuk melampaui ayahnya, Tai Chen, dan menekan pemuda itu. Kalau tidak, tanpa kekuatan absolut, mengapa dia berjalan ke arah pemuda itu? Mengapa dia begitu bodoh hingga membuang nyawanya? Ada juga seniman bela diri yang melihat sosok Tai Seng dan menganalisis situasi kepada orang-orang di samping mereka. Ketika dia mengatakan itu, dia bahkan menunjukkan ekspresi percaya diri di wajahnya. Seolah-olah segala sesuatu tentang Tai Seng sudah berada di bawah kendali mereka. Pada saat itu, bahkan orang-orang dari klan Tai tidak dapat memahami apa yang coba dilakukan Tai Seng ketika mereka melihat sosok itu berjalan ke arah mereka, apalagi para penonton. Namun, di saat berikutnya, Tai Chen melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Ketika Tai Chen mendekati Sifeng, dia benar-benar menekuk lututnya dan berlutut di depan Sifeng. Dia benar-benar berlutut. Itulah orang yang membunuh ayahnya. Bahkan dikatakan bahwa adik laki-lakinya, tuan muda kedua dari klan Tai, Tai Ke, telah meninggal di tangan pemuda itu. Tidak ada yang bisa memahami tindakan Tai Seng. Mereka semua mengira Tai Seng benar-benar sudah gila, dan sangat gila karenanya. Orang-orang dari klan Tai merasa sulit menerima bahwa salah satu anggota klan Tai, tuan muda pertama klan Tai, sebenarnya telah berlutut di depan musuh klan Tai. Melihat tindakan Tai Seng, tetua kedua klan Tai, Tai Yun, berteriak dengan marah pada Tai Seng. Tai Seng, kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia adalah orang yang membunuh ayah dan saudara laki-lakimu. Dia adalah musuh seluruh klan Tai. Anda, cepat berdiri. Tai Seng, apakah kamu benar-benar gila? Tai Seng, kamu bajingan dari klan Tai. Orang-orang dari klan Tai sangat marah saat melihat tindakan Tai Seng. Penatua pertama, Tai Sui, akhirnya berteriak, Saya, Tai Sui, dengan ini bersumpah bahwa jika saya tidak mati, saya akan membuat Tai Seng, bajingan dari klan Tai, mati tanpa tempat pemakaman. Tai Seng mengabaikan teriakan marah orang-orang dari klan Tai. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Si Feng, yang memiliki senyum mengejek di wajahnya. Wajah Tai Seng tiba-tiba menjadi tegas dan tegas. Dia berteriak pada Si Feng, Saya, Tai Seng, bersedia tunduk kepada Anda. Mulai sekarang, saya, Tai Seng, akan mengakui Anda sebagai tuan saya. Saya, Tai Seng, hanyalah seekor anjing di bawah tangan Anda. Selama saya, Tai Seng, mengambil alih keluarga Tai, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Tai hanya akan mendengarkan Anda. Setelah Tai Seng selesai berbicara, dia mempertahankan ekspresi tegas saat dia melihat Si Feng. Teriakan Tai Seng bergema di langit di atas klan Tai. Tai Seng, tuan muda tertua dari klan Tai, bersedia menjadi anjing orang yang membunuh ayahnya. Ini juga merupakan pertaruhan yang dilakukan Tai Seng dalam hidupnya. Sebelum Tai Seng membentuk formasi pembunuhan Tai Luo dengan klan Tai, Tai Seng telah menghitung bahwa jika klan Tai membunuh orang ini, Tai Sui pasti tidak akan melepaskannya setelah menguasai klan Tai. Jika ringan, Tai Seng akan melumpuhkan dantiannya dan mengurungnya seperti binatang. Jika berat, Tai Seng akan langsung membunuhnya. Oleh karena itu, Tai Seng tidak punya pilihan selain menempuh jalan ini. Dia harus berjudi, dia harus mengambil pertaruhan ini. Hanya jika orang ini membunuh Tai Sui, hanya jika dia tunduk kepada orang ini, barulah dia memiliki kesempatan untuk hidup dan bahkan menjadi patriark baru klan Tai. Posisi patriark klan Tai adalah sesuatu yang didambakan banyak orang siang dan malam. Banyak orang yang merencanakan dan merencanakan. Banyak malam tanpa tidur semuanya demi posisi patriark klan Tai dan menjadi tiran lokal di wilayah ini. Tuan muda tertua dari keluarga Tai, Tai Seng, menatap Si Feng, menunggu jawaban Si Feng. Saat ini, semuanya ada di tangan pemuda ini. Jika dia ingin dia hidup, dia akan hidup. Bahkan, dia mungkin mendapatkan otoritas absolut dari klan Tai. Jika dia ingin dia mati, dia akan sendirian. Di bawah kekuasaan absolut pemuda ini, tidak ada pilihan lain selain mati. Tuan muda tertua dari keluarga Tai. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia bersedia menjadi anjing orang yang membunuh ayahnya. Ini, Tai Seng ini, Tuan muda tertua dari keluarga Tai, sebenarnya sangat tidak tahu malu untuk hidup. Jika saya adalah Tai Chen, saya mungkin akan sangat marah hingga hidup kembali. Kepala keluarga Tai, Tai Chen, adalah penguasa kota Sing Yao kita. Bagaimana dia bisa melahirkan putra tak berdaya seperti Tai Seng? Untuk hidup, dia rela berlutut dan berjanji kesetiaannya kepada orang yang membunuh ayahnya. Dia bersedia menjadi seekor anjing. Tai Seng ini benar-benar tidak layak menjadi manusia. Kerumunan sekali lagi menunjuk ke arah Tai Seng yang sedang berlutut di depan Si Feng di langit malam dan mengkritiknya. Adapun Tai Seng, dia masih acu tak acu sambil menunggu jawaban pemuda itu. Dia sedang menunggu nasibnya untuk diadili. Bagaimana keluarga Tai kita bisa memiliki anjing seperti Tai Seng? Jika aku tidak mati malam ini, aku secara pribadi akan membunuh anjing yang telah mempermalukan keluarga Tai kita. Tidak disangka dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Tai. Tai Chen, anak seperti apa yang kamu lahirkan? Anggota keluarga Tai yang menderita akibat serangan balik dari kekuatan mereka memandang Tai Seng yang sedang berlutut di langit malam dan berkata. Pada saat ini, mereka juga mengerti bahwa tidak ada gunanya memarahi orang yang tidak tahu malu seperti itu. Mereka mungkin juga menghemat energi. Pada saat ini, pandangan orang-orang di langit malam, serta anggota keluarga Tai, beralih ke pemuda yang akan merawat Tai Seng. Saat ini, dia telah sepenuhnya menjadi karakter utama dunia ini. Bukan hanya Tai Seng, tapi nasib seluruh keluarga Tai ada di tangan pemuda ini. Kemudian, orang-orang melihat Tai Seng telah berlutut di langit malam selama separuh waktu, tetapi pemuda yang menentukan nasibnya masih tidak berbicara. Setelah beberapa saat, mereka melihat pemuda itu menoleh dan memandang wanita muda di sebelahnya. Banyak orang mengenali wanita muda itu, dia adalah anggota kelompok tentara bayaran Gang Kiang. Mereka tidak tahu nama keluarganya, mereka hanya tahu bahwa dia dipanggil Xiao Yi dan dia adalah kaisar bela diri bintang delapan. Mungkinkah pemuda ini berasal dari kelompok tentara bayaran Gang Kiang? Banyak orang mulai menebak-nebak identitas pemuda ini, namun mereka semua menggelengkan kepala. Bagaimana monster sekuat itu bisa bergabung dengan valian mercenari grup, kekuatan kelas 2 di kota Xinyao? Ketika si Feng menghadapi gadis muda itu, gadis muda itu melihat bahwa dia sedang menatapnya. Dia mengungkapkan ekspresi bingung, tidak tahu mengapa dia menatapnya saat ini. Kemudian, si Feng berkata perlahan kepada si kecil, sekarang, aku akan membiarkanmu menentukan nasib orang ini. Apa? Biarkan aku memutuskan. Setelah mendengar kata-kata si Feng, si kecil menjerit kaget. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Ada terlalu banyak hal yang melebihi ekspektasinya. Dia mungkin tidak dapat mengalami banyak hal sepanjang hidupnya. Tai Seng, putra tertua keluarga Tai, yang menduduki peringkat kedua di kota Xinyao dan yang budidayanya berada di alam Kaisar Beladiri Bintang 4, sebenarnya membiarkan seorang gadis muda yang hanya berada di alam Kaisar Beladiri Bintang 8. Tentukan nasib orang penting tersebut. Dulu, dia tidak akan berani memikirkan hal seperti itu. Semua ini terasa seperti mimpi. Menghadapi keterkejutan gadis muda itu, si Feng tersenyum acuh-ta'acuh dan mengangguk, berkata, Ya, Anda yang memutuskan. Katakan padaku, haruskah aku membiarkan orang ini hidup atau membiarkannya mati? Putra tertua keluarga Tai adalah orang penting di kota Xinyao. Ketika si Feng mengatakan untuk membiarkannya hidup atau membiarkannya mati, dia mengatakannya dengan santai dan santai. Aku, aku, di sini. Si kecil memandang si Feng dan berkata. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Tai Seng. Tai Seng tidak jauh dari si Feng, jadi dia juga telah mendengar apa yang si Feng katakan kepada si kecil sebelumnya. Pada saat ini, Tai Seng melihat si kecil menatapnya dan buru-buru memohon, Nona, selama saya, Tai Seng, bisa hidup hari ini, saya pasti akan mendengarkan Anda dan guru mulai sekarang. Tai Seng belum berjanji setia kepada si Feng. Pada saat ini, dia telah memperlakukan dirinya sendiri sebagai anjing si Feng dan menyebut si Feng sebagai tuannya. Wanita muda itu, si kecil, memandang ke arah Tai Seng. Wajahnya menunjukkan ekspresi jijik ketika dia mendengar kata-kata Tai Seng. Hati Tai Seng sangat terkejut saat melihat ekspresi jijik di wajah wanita muda itu. Tubuhnya segera bergerak, bersiap menerobos udara dan melarikan diri dari tempat ini. Huff. Melihat Tai Seng yang hendak bergerak, si Feng mencibir. Kemudian, tangan kanan si Feng membentuk cakar dan cakar hantu putih besar muncul di samping Tai Seng di langit malam. Cakar hantu Yu Ming. Begitu cakar hantu Neterward muncul, ia segera mengejar Tai Seng, yang sedang terbang ke atas. Dengan gerakan tiba-tiba, ia dengan cepat menyusul Tai Seng, dan dengan cengkeraman yang kuat, ia meraih tubuh Tai Seng. Di cakar hantu Yu Ming, Tai Seng merasa telah kehilangan seluruh kekuatannya. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun untuk melawan dan seluruh tubuhnya terasa dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Tiba-tiba, Tai Seng menyadari bahwa dia dalam masalah besar. Namun, Tai Seng masih belum mau menyerah. Dia segera memohon pada si Feng seperti seekor anjing. Tidak, tidak, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi, tuanku. Aku hanya anjingmu. Aku bersumpah bahwa aku akan setia padamu mulai sekarang. Setelah memohon pada si Feng, Tai Seng menoleh ke arah si kecil dan memohon. Nona, saya mohon. Saya mohon Anda meminta tuan saya untuk tidak membunuh saya. Saya, Tai Seng, akan mengingat kebaikan Anda selama sisa hidup saya. Aku bersumpah. Jangan percaya padanya. Pada saat ini, si kecil menoleh dan menatap si Feng. Dia berkata kepada si Feng, Orang ini, kamu bahkan membunuh ayahnya, namun dia masih memohon belas kasihan padamu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia bersedia tunduk padamu dan menjadi anjingmu. Orang seperti ini tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Dia benar-benar tidak ada bedanya dengan seekor anjing. Si kecil berbicara kepada si Feng dengan wajah serius. Lalu, si kecil merasa ada yang salah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, orang seperti ini jelas lebih buruk dari anjing. Andai ia seekor anjing, ia pasti tahu bagaimana membalas kebaikan dan bersyukur setelah dibesarkan oleh seseorang, apalagi ayahnya. Saya kasihan pada anjing jika saya membandingkan orang seperti ini dengan anjing. Setelah mendengarkan kata-kata gadis itu, si Feng mengangguk setuju dan berkata sambil tersenyum, bajingan seperti ini benar-benar memalukan bagi anjing. Kalau begitu, ayo kita bunuh dia. 540 Putra tertua keluarga Tai di kota Xingyao, Marsial Honorable Tai Seng Bintang 4, telah jatuh. Cakar hantu putih merenggut nyawa putra tertua keluarga Tai, Tai Seng. Cakar hantu Yu Ming menghancurkan Tai Seng hingga berkeping-keping. Darah segar menghujani cakar hantu Yu Ming dan jatuh ke langit malam. Lalu, mereka semua terbang menuju si Feng. Dalam sekejap mata, semuanya diserap oleh telapak tangan kanan si Feng. Setelah melahap energi kematian, energi jiwa, dan darah Tai Seng, si Feng memandang anggota keluarga Tai sekali lagi. Anggota keluarga Tai masih pucat saat mereka duduk di atap gedung tertinggi di keluarga Tai, menderita akibat serangan balik yang disebabkan oleh arai pembunuhan Tai Luo. Ketika mereka melihat si Feng memandangi mereka, sebagian besar orang dari klan Tai menyadari bahwa mereka, yang terluka parah, akan mengalami nasib yang tidak jauh lebih baik daripada nasib Tai Seng. Namun, selain anggota keluarga Tai, tidak ada orang lain yang seperti Tai Seng. Mereka semua memelototi musuh keluarga Tai, Sifeng. Jika kamu tidak mencabut akarnya saat memotong rumput liar, mereka akan tumbuh kembali saat angin musim semi bertiup. Ketika dia melihat 30 anggota keluarga Tai, Sifeng berbicara perlahan. Suara merdunya bergema di seluruh kota Xingyao. Ketika orang-orang mendengar suara Sifeng, mereka memahami arti dibalik kata-katanya. Banyak dari mereka yang merasa merinding di sekujur tubuh. Itu adalah kalimat sederhana, tapi itu berarti Sifeng ingin memusnahkan keluarga Tai. Dia tidak ingin membiarkan siapapun hidup. Ini, melawannya, dia ingin memusnahkan seluruh keluarga. Ini, dia adalah orang kejam yang bertekad untuk bertarung. Orang seperti ini terlalu menakutkan. Kita tidak boleh melawan dia. Jika tidak, kami akan melibatkan seluruh keluarga kami. Seseorang bergumam sambil menatap Sifeng. Mungkinkah keluarga Tai di kota Xingyao akan dimusnahkan sepenuhnya malam ini? Beberapa orang masih tidak percaya dengan apa yang terjadi malam ini. Ini adalah keluarga Tai dari kota Xingyao. Setelah Sifeng selesai berbicara, dia berjalan menuju anggota keluarga Tai di depannya. Penatua yang hebat. Apa yang harus kita lakukan, Tetua Agung? Mungkinkah Tai Klan saya benar-benar akan selesai malam ini? Bagaimana kita akan menghadapi nenek moyang kita seperti ini? Saat mereka menyaksikan Sifeng berjalan mendekat, semua orang di keluarga Tai mulai berputar di sekitar Penatua Agung Tai Sui. Meskipun mereka menyebut Tai Sui sebagai Penatua Agung, dalam pikiran mereka, dia tidak berbeda dengan kepala keluarga yang baru. Jika Tai Sui tidak mati malam ini, sepertinya dia akan mampu naik ke posisi kepala keluarga. Namun, bahkan Tai Sui sendiri tahu bahwa peluang dia dan anggota keluarga Tai lainnya untuk selamat dari cobaan ini sangat kecil ketika dihadapkan dengan orang kejam yang mendekati mereka selangkah demi selangkah. Klan Tai tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan pria kejam ini. Mereka hanya bisa membiarkan dia membantai mereka. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Kelantai kami, apakah kita benar-benar akan binasa seperti ini? Seseorang berkata dengan ekspresi kasihan. Kelantaiku, mendesah. Kelantaiku, beberapa orang mengangkat kepala untuk melihat ke langit dan langit malam di belakang mereka. Mata mereka perlahan terpejam saat dua aliran air mata jatuh dari sudut mata mereka. Ini adalah pria yang terlihat sangat kuat dan tegas. Sulit membayangkan dia akan menangis. Namun, dia benar-benar menangis. Pria tidak akan mudah menangis karena dia tidak terluka parah. Di antara anggota keluarga Tai, ada perasaan sedih yang tak terlihat. Mendesah. Pada saat ini, desahan tua dan sedih terdengar dari kerumunan. Orang yang menghela nafas adalah tetua Agung keluarga Tai, Tai Sui. Setelah Tai Sui menghela nafas, wajah lamanya dipenuhi kesedihan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tai Chen, kamu benar-benar melahirkan dua putra yang baik. Putra tertua, Tai Seng, sebenarnya bajingan. Malam ini, keluarga Tai telah kehilangan muka di kota Singyao. Putra kedua, Tai Ke, hanya tahu cara menimbulkan masalah. Bagaimana dia bisa menarik perhatian pria kejam seperti itu? Keluarga Tai kita akan binasa karena bajingan ini. Tai Chen, oh Tai Chen, kamu pantas untuk tidak memiliki keturunan. Tapi kamu, kamu sebenarnya menyeret seluruh keluarga Tai bersamamu. Anda layak mati sepuluh kali lipat. Anda layak menjadi patriar keluarga Tai. Meskipun Tai Sui bergumam pada dirinya sendiri, setiap anggota keluarga Tai mendengarnya. Mereka semua terdiam sambil menghela nafas dalam-dalam. Saat ini, anggota keluarga Tai hanya bisa berharap bahwa beberapa keturunan mereka telah mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar dari keluarga Tai dan kota Singyao untuk meninggalkan garis keturunan keluarga Tai. Siapa yang berani menjadi begitu sombong di kota Singyao ku? Apa pendapatmu tentang keluarga Chu di kota Singyao? Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang bermartabat terdengar di langit malam. Setelah itu, kerumunan melihat seberkas cahaya melintasi langit malam seperti meteor, langsung menuju ke lantai. Keluarga Chu, itu keluarga Chu. Saat ini, kerumunan di sisi barat kota Singyao sedang gempar. Kekuatan nomor satu di kota Singyao, keluarga Chu, sedang bergegas. Suara itu tadi terdengar seperti patriar keluarga Chu, Chu Zhu. Patriar keluarga Chu telah datang. Dikatakan bahwa keluarga Chu dan keluarga Tai adalah saudara. Sekarang keluarga Tai berada dalam masalah, bahkan patriar keluarga Chu telah datang secara pribadi. Kali ini, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Mari kita lihat apakah orang kejam ini bahkan dapat menghancurkan keluarga Chu. Hancurkan keluarga Chu. Bagaimana mungkin, Anda terlalu meremehkan keluarga Chu? Anda meremehkan patriar keluarga Chu, Chu Zhu. Dikatakan bahwa patriar keluarga Chu, budidaya Chu Zhu telah mencapai tingkat yang tak terduga. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Chu Zhu. Jika Chu Zhu bertarung dengan sepuluh ahli teratas dari kerajaan kabut langit kita, dia bahkan mungkin bisa masuk dalam daftar sepuluh ahli teratas. Dengan kedatangan Kelancu, para penonton dari segala penjuru sekali lagi mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Keluarga Chu. Mendengar suara itu barusan dan mendengar siapa orang itu, Si Feng menghentikan langkahnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia melihat seberkas cahaya yang melintasi langit malam. Ketika Si Feng melihat seberkas cahaya kemasan yang terbang di depan, dia dapat melihat bahwa kultivasi orang tersebut telah mencapai tingkat Marsial Sun bintang 9. Ini sebenarnya adalah Marsial Fenerate bintang 9 lainnya. Ini adalah yang mulia bela diri bintang 9 kedua yang Si Feng lihat sejak dia tiba di kerajaan kabut langit. Keluarga Chu. Keluarga Chu ada di sini. Kami, keluarga Tai kami terselamatkan. Itu benar. Kita terselamatkan. Keluarga Tai. Keluarga Tai kita tidak akan hancur. Orang-orang dari keluarga Tai juga mengangkat kepala untuk melihat langit malam. Melihat seberkas cahaya yang melintasi langit malam, wajah mereka dipenuhi kegembiraan karena selamat dari bencana.